Korea itu dulu kan di jajah Jepang nih, Perang Dunia Kedua nih, jadi si Korea sekarang sakit hati gitu loh, makanya dia nggak pernah mau punya mobil Jepang di Korea. Nah, secara engine, dia gampang banget ya untuk di-service dan dia nggak terlalu ribet gitu loh, cuman, cuman ada cumannya nih. Di engine tuh nggak banyak problem Hyundai, Hyundai itu problemin. Nah, mungkin kalau saya disuruh pilih, saya pilih Kia Pak Hyundai, saya akan pilih. Hidupitas yang terbaik, harga juga bersahabat, percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai televerse, balik lagi dengan saya, Lungung Dokter Mobil. Di video kali ini kita akan membandingkan antara hatchback Korea, jadi Kia Picanto, dengan Hyundai i10 yang sama-sama di kelas 1250 cc. Nah, sebenarnya Kia dan Hyundai itu di Korea memang 11-12 lah ya. Mereka memang punya kompetisi sendiri di Korea dan mereka selalu mengeluarkan mobil-mobil di kelas yang sama, supaya bisa berkompetisi antara satu sama lain. Jujur ngomong, teknologi mobil Korea ini sudah jauh berkembang dari apa yang paradigma orang Indonesia dipercaya gitu loh. Karena jujur aja sekarang Hyundai Santafe, Palisade yang baru itu cakep-cakep dan teknologinya udah jauh luar biasa gitu loh. Dan memang mereka tidak pernah mau kalah sama Jepang. Jadi, selama sejarah Korea itu dulu kan di jajah Jepang nih, Perang Dunia Kedua nih, jadi si Korea sekarang sakit hati gitu loh. Makanya dia nggak pernah mau punya mobil Jepang di Korea. Nah, temen saya atau guru saya yang orang Korea nih, kalau dia tahu Mitsubishi atau apa, wah dia pasti nggak suka gitu loh. Nah, karena kan itu cerita sejarah, itu nggak ada masalah lah ya. Cuman, jadinya mereka memacu dirinya untuk membuat mobil-mobil yang kelas-kelasnya setara dengan mobil Jepang dan bahkan lebih bagus lagi. Nah, oke kita bahas Kia Picanto dulu. Kia Picanto ini compact ya, kecil dengan modelnya yang cukup disukain di jamannya. Dengan interior yang cukup compact juga, dia ada manual, ada matic, kemudian ada mesinnya itu yang masuk Indonesia setahu saya yang Kia itu hanya bensin ya. Dan mesin bensinnya ini kalau secara engine, dia gampang banget ya untuk diservis dan dia nggak terlalu ribet gitu loh. Cuman, cuman ada cumannya nih, Kia itu beberapa part dia menggunakan selangnya itu dari plastik ya. Plastiknya ada yang teflon, ada PTFE, ada HDPE. Jadi, itu setelah beberapa tahun itu rentan pecah. Nah, makanya beberapa parts itu di Kia Picanto itu akan banyak yang sering diganti. Jadi, yang kedua, di Kia Picanto ini untuk transmisi kita menemukan beberapa modul transmisinya itu bisa jebol. Jadi, ecunya modul transmisinya itu bisa jebol, itu jebol dengan sendirinya ya, sehingga harus butuh diservis gitu loh. Atau butuh diganti baru, itu kita menemukan sudah beberapa ya. Ketimbang si Hyundai, kalau si Hyundai i10 kita belum pernah nih menemukan problem di transmisi untuk urusan di ecunya. Nah, bagusnya semua spare parts-nya Kia ini ada, ready dan nggak terlalu mahal sih kalau menurut saya sih yang kelasnya itu. Cuman, itu ready sih ada semua di pasaran. KW-nya juga ada, yang original-nya juga ada, nggak ada masalah. Kemudian, untuk kaki-kaki, si Kia lebih nggak cepat rusak daripada si Hyundai. Lebih tahan lama. Cuman, engine-nya lebih sering bermasalah di sensor-sensor daripada Hyundai gitu. Jadi, ada plus, ada minus-nya gitu kan. Cuman, kalau electrical kayaknya Kia lebih cepat problem deh daripada si Hyundai-nya itu sendiri. Jadi, untuk interior, feature-feature-nya standar ya. Karena di jaman itu kan feature-nya hanya itu. Kemudian, ruang kabinnya juga nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit juga. Oke lah, cukup lah untuk city car lah. Nah, kita cerita Hyundai i10. Hyundai i10 di Indonesia yang masuk ada bensin, ada diesel, ada manual, ada matic. Nah, kita cerita yang bensin aja ya. Karena kan diesel-nya nggak bisa dibandingkan dengan si Kia. Nah, kita cerita yang bensin ya kan. Engine-nya 11-12, konsumsi BBM-nya juga 11-12. Itu satu liter bisa untuk tiga belasan kilometer lah ya gitu. Sama-sama lah itu ya, 11-12. Nah, ada manual, ada matic. Dan mesinnya juga mirip-mirip sebenernya. Cuman, memang mereka bikinnya tuh 1250 cc pas. Dan si Hyundai desain engine-nya lebih bagus. Sehingga nggak ada penggunaan selang-selang dari plastik. Sehingga nggak terlalu banyak problem di situ. Di engine tuh nggak banyak problem Hyundai. Hyundai itu problem-nya di electrical nanti. Nah, electrical itu dalam artian itu kabel-kabel dan soket-soketnya dia lebih cepat getas daripada si Kia. Nah, cuman kalau untuk ecunya komputernya si Kia lebih banyak problemnya daripada si Hyundai. Kalau untuk kaki-kaki 11-12, anda penggunaannya nggak terlalu pasal, nggak gimana-gimana. Dia nggak terlalu susah kok. Nah, untuk interior, iya Hyundai i10 lebih kecil sedikit kayaknya. Kalau anda duduk di dalam, berasa lebih kecil sedikit daripada si Kia. Tapi bawaannya sama ya. Terus karakter wrap-nya juga sama. Dan spare part-nya kalau saya bilang si Hyundai lebih murah. Nah, karena Hyundai itu nggak tahu kenapa di Indonesia spare part-nya lebih murah gitu aja sih. Lebih murah juga nggak banyak lah ya. Beda juga, nggak mungkin beda sampai kalikan dua gitu. Nggak, paling beda 50 ribu, 100 ribu dari spare part yang satunya. Cuman lebih murah memang gitu loh. Dan lebih friendly lah ya untuk dikerjakan karena banyak orang sudah mengerti Hyundai gitu loh. Nah, mungkin kalau saya disuruh pilih, saya pilih Kia apa Hyundai, saya akan pilih Hyundai. Karena, ya itu lebih murah, lebih banyak spare part-nya gitu aja sih. Kalau Kia, bukannya saya nggak suka? Nggak, dulu bapak saya juga punya Kia Sportage. Dan itu Kia Sportage yang pertama ya, yang bulat-bulat itu. Itu mobil sih, bagus banget sih pada zamannya sih ya. Jadi, bukannya saya nggak mau ya? Nggak sih, nanti kita akan bikin perbandingan lebih banyak lagi antara dua merek Korea ini. Supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang mobil-mobil Korea ini. Karena jujur aja, mobil Korea ini sebenarnya tidak kalah enak dengan mobil Jepang. Hanya saja di Indonesia kurang terkenal gitu aja. Thanks! Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks!